Intro Ketua Umum DPP LDI K.I. Haji Chris Wanto Santosol mengukuhkan ke pengurusan Sakonas HPN masa bakti 2021-2026 Sebanyak 49 orang dilantik secara luring dan 44 orang secara daring dari berbagai wilayah di Indonesia Ketua Umum DPP LDI K.I. Haji Chris Wanto Santosol mengatakan Gerakan Pramuka Sako SPN merupakan satuan komunitas yang sangat strategis dalam rangka membangun SDM profesional religius Ia berharap Sakonas SPN memiliki program yang langsung terkoordinasi dan terintegrasi dengan DPP LDI Kita menyadari bahwa bakat minat dari generasi sekarang ini kan bermacam-macam Salah satunya tentunya Pramuka Karena dia akan lebih enjoy mungkin dengan seragam Pramuka gitu ya Maka inilah wahana dalam rangka membangun SDM Prof. Ronald Regius ke depan Ketua DPP LDI Edwin Sumiroza selaku Ketua Mabisako SPN mengungkapkan Gerakan Pramuka sebagai alat pembinaan karakter generasi penerus dalam LDI sekaligus bangsa Indonesia Praktek membalung sum-sumkan dasar Dharma menurut Edwin Sumiroza telah dilakukan oleh anggota Gerakan Pramuka Sako SPN di seluruh Indonesia Sako, Sakonas, Sakoda, dan seterusnya itu merupakan eksekutor dari program strategisnya DPP LDI, DPW, dan seterusnya juga Maka Pramuka-Pramuka yang ada di Sakonas, Sakoda, dan seterusnya juga akan berada di lapangan Sebagai eksekutor program strategisnya DPP LDI, DPW, dan DPD Saat dikukuhkan, Ketua Pinsa Konas SPN Herlan Maulana Muhammad mengatakan Sakonas SPN masa bakti 2021-2026 akan melanjutkan program kerja dari Ketua Pinsa Ko SPN sebelumnya Kami sudah menyusun program kerja 5 tahunan Melanjutkan dari program yang telah dilaksanakan 5 tahun sebelumnya Di antaranya tentunya tadi kita berkomunikasi bersinergi dengan kuartir nasional Kemudian yang kedua kita ikut pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kuartir nasional Bahkan mudah-mudahan kita bisa ikut jambu Harapannya pengukuhan Mabi dan Pinsa Konas menjadi sebuah langkah awal Dalam pembinaan generasi penerus profesional religius Sehingga generasi penerus nantinya siap menyambut tantangan di masa yang akan datang Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah hijazakumallahu khairah Telah menonton Terima kasih telah menonton